Potensi Jawa Tengah Dan ini pun juga searah dengan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri bahwa Jawa Tengah targetnya adalah menjadi ketahanan pangan nasional yang perlu harus kita tengkatkan. Oleh karena itu, hari ini saya dengan Gus Yassin mengucapkan selamat hari tani nasional khususnya sedulur kita wilayah Jawa Tengah. Kemudian terkait dengan pemilu damai, kita mengikuti tahapan daripada penyelenggara pemilu yaitu KPU. Kita melakukan pesta demokrasi, pesta itu harus meriah, rakyat harus bergembira, kita harus tertawa, sehingga menyampaikan aspirasi terkait demokrasi kita dengan santun, dengan tidak menyelekan, tidak ada gesekan, tidak ada fitnah. Masyarakat kita lebih dewasa akan memilih kepada pimpinan yang nantinya membawa Jawa Tengah lebih maju. Siapapun pimpinannya adalah putra-putra terbaik untuk Jawa Tengah mendatang. Ya cukup, Matersuah. Kita ngopi-ngopi dulu, habis ini ayo ke sana. Apa itu? Oh ibu-ibu, itu kan aspirasi yang sangat luar biasa sekali. Karena ibu-ibu merupakan komandan rumah tangga yang patut menjadi apresiasi kita. Karena ibu-ibu merupakan komentar.